Assalamualaikum Wr Wb nyaman banget ini tempatnya itu dekat banget sama Terminal Blok N dan kalian juga bisa mengakses ke MRT jadi MRT ada di sebelah sana jadi ini Transjakarta yang masuk ke Blok MC kita naik ke atas dan dimati viewnya seperti apa di atas dan sepertinya ini tempatnya enak banget jadi buat nongkrong itu nah ini nyaman banget namun disini berbatu guys jadi nggak dicor ataupun nggak dipasang keramik seperti itu jadi biar kelihatan nuansa alamnya itu mungkin kelihatan ya dan saya sudah berada di atas oke jadi suasananya nyaman banget kalian duduk disini bisa melihat view yang ada di Blok M atau view yang ada juga di jalan raya Blok M ini subscribe nah itu MRT dari arah Ciputat yang menuju ke RI Jakarta guys ya jadi seperti ini suasana view di atasnya ini dan sepertinya nyaman banget ini gila kita menyorok ke arah di area belakangnya nah maka di area belakangnya itu adalah nah Terminal Blok M guys jadi seperti ini 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 Oke jadi kita akan coba masuk ke dalam dan melihat suasana di dalam seperti apa Oke kita coba naik ke atas, kita lihat suasana di atas ya Seperti apa suasana di atas Ini aman banget, di atas juga ada rumput-rumput yang seperti ini Jadi kita bisa menikmati pemandangan dari atas itu seperti ini Jadi sekarang, walaupun teman ini baru seminggu yang lalu dibuka dan sekarang penggunaannya sudah rambut banget ya Jadi, oh lampunya sudah nyala Di Madrid yang menyalah secara otomatis ini lampunya Jadi kita lihat itu ada atraksi Jadi suasananya nyaman banget ya Sebenernya tempatnya enak Cuman sekarang agak grimis Jadi mungkin kita akan nyari tempat berkebuh Jadi sekarang hujan guys ya Nah kita ngadem dulu bentar Jadi walaupun baru dibuka dan lumayan terlihat rame sekali guys Sekarang sudah mulai rame, apalagi ini sore Karena yang ya dibuka ini Taman ini dibukanya kalau nggak salah sekitar tanggal 18 kemarin Bener-bener baru banget Terima kasih sudah menonton! Bener-bener baru! Bener-bener baru aja Bener-bener baru! Bener-bener baru saja Bener-bener baru saja jadi lumayan lagi walaupun taman ini tidak begitu besar dan di dalamnya ada kolam kecil yang dihiasi lampu-lampu tapi saya rasa taman ini cukup untuk menjadi taman literasi dan seperti inilah kondisinya karena situasinya juga hujan dan perpustakannya itu ada di sana jadi saya lihat juga ada banyak yang mulai masuk dan membaca-baca buku yang ada di dalam seperti inilah keseruan-keseruan yang ada di dalam jadi kita akan berjumpa lagi dan melihat lagi suasana yang ada di situasi begitu, ikuti terus perjalanan saya dan semoga berjalan kembang dan menjadi sebuah channel yang mengedukasi perjalanan selamat menikmati 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 selamat menikmati